Oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai tentang peralatan ataupun spare pet ataupun skut cadang ataupun alat otomotif yang harus teman-teman miliki ataupun yang harus ada stand-by di rumah ya. Itu lem dry bone ya, ini buat packing, lem besi, buat nambal tanky ataupun hal-hal baut yang kurang presisi ataupun plastik sparkboard yang pecah bisa menggunakan ini. Kemudian gagang shock ya, gagang shock terserah mau yang murah apa yang mahal, kalau yang mahalnya sampai 100 lebih. Kalau ini di bawah 100 ya, jadi ini tidak ada settingan bolak-baliknya. Yang penting nyari yang merek ini ya, jadi saya bukan jualan merek ya, hanya sekedar review. Kemudian disini ada tekiro ukuran mata kunci 10 ya, ini 16 ribuan, tapi kalau udah di online udah pada mahal ya. Nah ini yang ukuran 12, merek lakoni harganya 10 ribuan ya. Tapi kalau untuk bahannya sih nggak beda jauh ya, sama-sama menggelap semua, tapi nggak tahu nanti pada bagian sininya selek atau nggak. Nanti saya jelaskan lagi pengalamannya ya. Karena ini saya ngambil ukuran 12 ini untuk buat buka bautab bagian bawah New Mega Pro ukuran 12 ya. Kemudian ini untuk kunci pass ringnya itu 10 dan 8 ya. Ini biasa buat digunakan untuk membuka dinamo stutter. Ataupun baut pada bagian atas ya, yang karet sering rembes bisa dibantu ini. Jadi ini yang perlu wajib ya, untuk pada bagian yang kecil-kecil kunci 10 dan kunci 12 di New Mega Pro itu sangat penting dibutuhkan ya. Oke cukup sekian, terima kasih next video selanjutnya atas reviewnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe ikut di channelnya. Sekian terima kasih. Selamat menikmati.